Baik, berbicara mengenai regulasi, ini tadi baru saja juga kita bahas banyak kebetulan Bapak Menteri mengenai aset kripto dan regulasi-regulasi yang diperlukan untuk bisa mendukung aset kripto berkembang di tanah air. Salah satunya mengenai pajak kripto dan sebagainya. Apa yang bisa kementerian sampaikan juga terkait hal ini? Jadi kita sedang merampungkan, hampir selesai. Yang pertama ini adalah kita memastikan bahwa aset kripto itu merupakan suatu bagian daripada komoditas. Dan ini sedang kita selesaikan, yaitu bursanya, kemudian kastadian penyelesaian daripada bursa tersebut, dan juga beberapa peraturan-peraturan pendukung yang memastikan bahwa aset kripto ini merupakan komoditas yang baik, komunitas yang aman, komunitas yang bisa menjanjikan bagian daripada investasi di negara yang jumlah pendukungnya sangat besar. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya ini berkali lipat ya Erwin ya, oleh sebab itu kita akan atur secara baik, secara benar, dan mudah-mudahan kita bisa keluarkan bursa dan seluruh aturan yang berefek terhadap bursa tersebut sebelum tahun 2021 ini, kalender tahun 2021 ini berakhir. Baik, pertanyaan pamungkasnya ini Pak Menteri, visi dan target Kementerian Perdagangan atau Kemendak ini untuk perkembangan kinerja perdagangan Indonesia paling tidak 5 tahun dari sekarang? Jadi kalau kita lihat ya Erwin, maksudnya kalau secara kuatitas kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ini akan baik, dan misalnya seperti tahun ini, apalagi dengan adanya super cycle ini, kita akan menembus mungkin record breaking terus pada tahun 2021, baik surplusnya maupun jumlah eksportnya, dan kita juga melihat bahwa tahun 2021 ini impor kita juga berkualitas, artinya struktur daripada industrialisasi Indonesia akan berjalan dengan baik. Tetapi yang paling penting dalam 5 tahun ke depan, Erwin, ini adalah evolusi dari Indonesia yang menjual, mengeksport barang mentah, barang setengah jadi, menjadi barang industri, dan industri berteknologi tinggi. 5 tahun ke depan ini akan terjadi perubahan yang sangat drastis, dan kita bisa melihat bahwa industri besi yang menjadi pionir daripada pertumbuhan tersebut, diikuti oleh industri otomotif, akan diindustri oleh industri metal lainnya, terutama nanti Erwin yang susang, yang barang-barang yang bersustainable tinggi, dan merupakan barang-barang yang ramah lingkungan. Indonesia akan menjadi powerhouse untuk industri-industri sebut, dan perdagangan Indonesia akan menjadi lebih bermakna kepada dunia, bukan hanya penting untuk dunia dengan harga yang terbaik, tetapi juga barang-barang yang berteknologi tinggi, dan juga ramah lingkungan. Ini merupakan tren daripada perdagangan Indonesia ke depan, dan untuk itu saya bersiap melakukan perjanjian-perjanjian perdagangan, memastikan barang-barang Indonesia bisa menembus macan negara dengan baik, dengan kompetisi yang sehat, dan menciptakan perdagangan yang adil dan berpanfaat. Muhammad Lutfi, Anda adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Saya doakan sehat selalu untuk Anda. Pak Lutfi, selamat pagi. Terima kasih waktunya eksklusif untuk CNBC Indonesia. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.